Berbagai macam modus penipuan berbasis SMS, ya maksud saya orang nipu kita medianya dengan SMS ya, dengan berbagai macam rayuan-rayuan gombalnya. Ya kita harus hati-hati, sekarang ini SMS sudah menjadi media spam ya, media yang nggak jelas. Kalau untuk komunikasi, sekarang sudah masyarakat sudah mulai beralih ke yang berbasis internet ya, aplikasi seperti WhatsApp dan aplikasi chat lainnya. Jadi sekarang ini kalau kita ngecek SMS, itu isinya hanya spam, benar-benar spam hanya sampah, seperti dikatakan. Jarang banget SMS dari teman, keluarga. Oke, sebelum video kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, support konten kreator Indonesia. Sebelumnya video sudah saya rekam, maksudnya SMS-SMS ini, kumpulan SMS ini saya rekam sebelumnya, dan sekarang mau saya play dulu dari laptop, dan nanti saya akan kasih penjelasan, seperti itu, biar memudahkan saya untuk mengeditnya ya, mengedit video agak lebih mudah. Ya, mending saya langsung ngeliat seperti ini langsung, langsung kasih komentar, kasih pendapat, atau kasih penjelasan, seperti itu. Oke. Nah, yang ini, yang ini ya, ini tentang tarot ya, ini enggak jelas banget nih. Padahal, istilahnya itu kita enggak merasa mendaftar, tapi tahu-tahu ada aja keluar seperti ini. Di sini ada, untuk berhenti ketik unread. Ini kan gila banget ya, ini... Motong pulsa banget nih, ini kan istilahnya, hitungannya konten premium ya, jadi... Per SMS itu bisa mungkin 5 ribu kali ya, mungkin ya. Nah ini, udah ada berapa SMS ini masuk. Jadi, kejadinya itu, setiap kita ngisi pulsa, itu selalu kesedot gitu loh. Tuh, nih. Kondisi keuanganmu akan segera membalik pertahankan gaya hidupmu ya. Ini apaan nih, konten kayak gini tuh untuk apa gitu? Enggak jelas banget ya. Untuk era sekarang yang internet, era internet yang kita dengan sangat mudah mendapatkan informasi di luar. Wow, ini mah udah outdated banget ya. Tapi, orang tuh nyari duit tuh dengan berbagai macam cara mencari kelengan ya, korban ya. Jadi, jangan sampai teman-teman ngalamin hal yang seperti ini. Ini akhirnya, karena udah kesel banget, akhirnya saya coba unrec. Nah ini, unrec tarot. Terus, permintaan ini akan segera kami proses. Terus, akhirnya ada pemberitahuan di sini. Terima kasih telah berhenti menggunakan layanan rektarot. Kapan kita rangganan ya? Gila ya. Oh ya, ini tambahan lagi ya. Ini setelah unrec tarot ya. Terus ada notifikasi lagi kan. Permintaan ada akan segera kami proses CS. Satu, kode ini. Ada apa dengan ROTFL hubungi? Cek. Terima kasih telah berhenti. Ini kecembangan sih. CS, customer service. Tapi ini konten premium lagi nih, kalau diketik. Ada apa dengan ROTFL hubungi? Ini konten premium lagi. Lagi-lagi, kalau yang lengah itu bisa masuk kandang macan yang kedua kalinya. Wow, ini gila sih. Ini apa? Bikin kata-katanya itu sangat gila sih. Keren banget sih. Ini yang teman-teman yang lengah ini bisa masuk kandang macan, keluar kandang buaya. Masuk kandang macan, keluar ketemu buaya. Nyebutnya gimana ya? Hah, gila sih. Oke, kita cek lagi SMS sampah yang lain. SMS spam sampah. Ya, gak jelas ya. Nah, ini. Ini calon-calon penyedat pulsa nih kayak gini. Ada kodenya gini. Bintang 1, 2, 3, bintang 5, 4, 1, 3, 5, 4, 1, 3, bintang 3 pager. Ini kalau udah kodenya kayak gini, bintang terus andingnya pager. Ini artinya kita auto-registrasi. Jadi, untuk teman-teman yang terbujuk rayu seperti ini, jangan pernah begitu aja langsung ngetikin kode ya. Terutama yang berakhiran dengan pager. Ini yang berakhiran pager ini artinya kita auto-registrasi. Auto-oke gitu ya, misalnya tanpa konfirmasi. Ini harus, teman-teman harus hati-hati banget. Untuk yang, apa ya, misalnya ditawari apa-apa gitu, jangan mau gitu aja. Mending manual gitu loh. Mending 1, 2, 3, pager. 1, 2, 3, pager. Nah, itu nantikan biasanya ada menu-menu tuh. Kalau di HP itu biasanya ada menu lagi. Terus ada pilihan, mau apa-apa-apa. Dari situ, ikutin aja ya, seperti itu. Jangan langsung kode panjang kayak gini yang diakhiri dengan pager. Ini otomatis kita akan ter-registrasi. Nah, ya itu ujung-ujungnya ya, motong bolsa terus kayak gitu. Bahasanya tuh, gila-gilaan sih mau iPhone baru habis lebaran. Hadir lebaran buat diri sendiri dan dari hasil tukar poin yang kamu miliki, iPhone. Baru cuma buat kamu tukerin sekarang yuk. Nah, kan. Seolah-olah kita diajak untuk mendapatkan iPhone. Suruh ngetik ini. Padahal ini artinya tuh, kita langganan konten premium yang kontennya juga nggak jelas. Walaupun dikatakan premium atau apa. Tapi ini kontennya dijamin nggak jelas. Dan langsung motong bolsannya gede. Jangan pernah mau ya, teman-teman. Jangan pernah mau seperti ini. Jangan mau tergoda. Nah ya. Tuh, ini kan. Sama aja nih. Pengen dapet THR lagi, isinya iPhone baru lho. Ini nggak jelas nih. Suruh ngetik ini. Jadi kita tuh tuh, seolah-olah Bahwa kode ini tuh Kode biasa aja gitu loh. Kita yang belum pernah ngalamin ya. Itu pasti ngira itu Ya kode untuk registrasi Dan ini Dari Yang nawarin dari Perusahaan profesional gitu kan. Karena disini HPnya Nomor HPnya kan nomor HP khusus ya. Mungkin ini kerjasama dengan provider atau apa Saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti nomor kayak gini lah Nomor khusus Bukan nomor HP biasa. Tuh Makasih ya udah gabung sama kita. Seolah-olah kita udah gabung gitu loh. Nih Bahasa-bahasa seperti ini tuh Kita harus hati-hati. Ayo kamu juga bisa dapetin hadiahnya loh. Berupa iPhone baru. Ini sebenernya Kata-katanya agak ambigu nih. Cuma beginilah Modus penipuan. Berbagai macam cara Dilakukan. Yuk kipuin sekarang juga disini loh. Nah kodenya sama semua nih. Dari Dari sebelumnya tuh selalu sama kodenya. Nah ini hati-hati. Jangan pernah nyoba-nyoba. Oke lanjut kita ke SMS Lainnya. Nah ini juga sama nih. Si penyedot pulsa juga nih kayak gini. Hati-hati. Ada kemungkinan nih penyedot pulsa. CS. Wah. Nah ini Kalau ini udah ketahuan ya. Kita Apalagi kalau udah Nomor HPnya Nubukan nomor HP yang Pendek-pendek kayak tadi itu Ini mah udah Kita harus lebih Curiga lagi nih Nomor HP Nomor HP biasa ini. Ini emang kalau di mata Korban pasti juga curiga. Hebat. Kamu dapet bonus pulsa 50 ribu Segera cek di Nah ini kalau yang belum pernah ngalamin Pasti Tergoda nih untuk Ngetik ini. Karena ya Apa salah sih yang ngetik? Nah apalagi yang lagi Bokeh gitu kan Kondisi sekarang seperti ini Lagi susah nyari duit Pasti Kalau ditawar kayak gini Siapa sih yang gak mau gitu Ini juga sebelumnya Pernah saya alamin juga soalnya Enggak engah kalau Ternyata ini Auto-registrasi konten gitu loh Nanti Wah Tau-tau Abis tuh pulsa Hebat Kamu dapet bonus pulsa 50 Segera cek di Dan ambil bonus lainnya Siapa yang gak tergoda Hubungi Dari segini Segera cek di Dan hubunginya juga Dan hubunginya pun juga Diminta pakai kode ini Udah dijamin Auto-registrasi Jangan pernah Oke kita cek SMS lainnya Ini nih Bahasa-bahasa Marketing mereka ini Kalau kamu bisa baca SMS ini Artinya kamu sudah pasti dapat 1000 coin pulsa Bisa ditukar pulsa Ketik sini Wah ini kan selalu Modusnya tuh Selalu kodenya tuh Selalu diagri dengan pagar Ini Hati-hati Penyedot pulsa Ada kemungkinan besar Penyedot pulsa Saya yakin sekali Dan saya gak mau nyoba Sama Ini kode Dari nomor HP Biasa Jangan mudah tergoda Ini Udah dijamin Kamu dapat 1000 coin pulsa Dan pakai chat sepuasnya Kok masih belum diambil Hubungi Wow Sangat menggoda Oke yang ini Kalau ini sih Udah cerita lama ya Saya harap teman-teman sih Udah gak Tergoda lagi Untuk iklan-iklan yang Seperti ini Ini aja udah dari Blogspot Itu udah Web gratisan Itu udah gak mungkin Sangat-sangat menipu banget ini Ini udah cerita lama sih Udah banget Saya yakin sih Teman-teman udah gak Ada korbannya Kayak gini Wah ini Bahasanya agak menarik nih Kita disebutin Nomor HP kita Nomor kamu Meraih bonus pulsa 5000 Cek kode di Blah-blah-blah Dan dapatkan video gratisnya Hubungi Blah-blah-blah Nih selalu nih Suruh ngecek kodenya disini Ngehubunginya juga disini Sama kodenya Nah ini mah Ini yang Teman-teman yang lagi Ngontrak bisa jadi Ini kena tipu Cuma ini udah cerita lama banget sih Ini udah Saya kira sih udah gak efektif ya Semoga teman-teman juga udah gak Menghiraukan gini Terutama yang lagi ngontrak nih Mungkin bisa aja sih Cuma chance untuk Kena tipu sih Kecil banget ini Hanya untuk yang Mungkin Teman-teman yang Lagi ngontrak Atau in the course Bisa aja sih Mungkin ya Cuma Ini Jangan sampai lah Tuh Sama Sama aja Nih Ini mungkin yang Lagi transaksi di OL SOC gitu Online SOC Mungkin bisa juga Kena tipu nih Kayak gini Cuma ya Chance-nya juga kecil Saya kira sih Teman-teman juga Jarang lah Yang kena korban Kayak gini Jangan sampai ya Bullshit Totally bullshit Postan resmi Selamat Nomor singkat resmi Nomor singkat Anda resmi Meraih hadiah Blog spot lagi Website gratisan Bullshit Segera cek Apakah Nomor Anda Jika ya Segera hubungi Wah ini Solalap Mengatakan Apakah ini Nomor kamu Padahal Iya Pulsa gitu kan Terus Jika ya Segera hubungi Untuk ambil bonus Hadiah pulsa 50 ribu Siapa yang gak tergoda Untuk Anda yang belum pernah Kena tipu loh Biasanya Kadang-kadang Dalam seumur hidup Sekali pernah ngalamin Tapi jangan sampai lah Jangan Cukup saya aja Pernah ngalamin Itu konyol banget sih Ini kata-katanya Bagiku sih Cukup menggoda Lagi-lagi Nomornya Nomor HP Biasa Ini harusnya Pakai kode Nomor HP Yang pendek Tadi 99 sekian Tadi Yang pendek Cuma Berapa digit Itu mungkin Lebih trusted Tapi mungkin Untuk pasang iklan Di sana Itu kan Semacam kerjasama Dengan provider Mungkin Ya Biayanya Lebih gede Kali Mungkin Seperti itu Tapi bagi Teman-teman Yang belum tahu Semoga ini Bisa menjadi Referensi Jangan sampai Menjadi korban Korban SMS Terutama yang Menyedot pulsa Menyebelin banget Kita sudah Capek-capek Isi pulsa 10 ribu Tahu-tahu Habis Sedot Kita mau Nelfon keluarga Pakai Telepon Maksudnya Nggak mau Pakai aplikasi Mungkin Lemot Atau apa Tapi karena trauma Sedot terus Akhirnya Ngisi dikit aja Gitu kan Tapi tahu Pas Habis Ngisi Habis Itu Sangat Mengganggu Kan tidak Semua Masyarakat Memiliki Jaringan internet Yang bagus Dan Nggak semua Masyarakat Juga Sudah Menikmati internet Jadi kadang Ada Yang masih Menggunakan Pulsa Untuk Nelfon Untuk SMS Seperti itu Oke ya Bagi teman-teman yang Mengalami Kejadian Seperti Itu tadi Penipuan SMS Mungkin Dari Si Penyudat pulsa Kadang Saya pernah Ngalamin Juga Kita Nggak Terima Konten Apapun Tapi Tetep Aja Kesedot Kesedot Aja Nah Solusinya Gimana Menurutku Yang Paling Gampang Kalau Nggak Mau Ribet Langsung Telepon Ke Customer Service Atau Mungkin Bisa Datang Ke Gray Center Ke Provider Gray Center Ke Simpati Ke Telkomsel Atau Ke Indosat Atau Ke Excel Tree Dan Lain-lain Kalau Mau Irit Dan Mungkin Tempat Tinggal Kita Dekat Dengan Service Center Mereka Mending Kita Datang Aja Daripada By Phone By Phone Ya Motong Pulsa Juga Cuma Kalau Jauh Ya Mau Gimana Lagi Daripada Kita Nombok Terus Tiap Isi Pulsa Kesedot Kesedot Ya Mending Si Nggak Ada Pilihan Lain Mending Kita Telepon Kekas Terms Customer Service Bilang Bahwa Pulsa Kita Kesedot Terus Tolong Apakah Kita Ini Berlangganan Content Premium Atau Dari Mana Pulsa Itu Kok Bisa Kepotong Terus Dari Mana Kita Kita Bisa Nanya Ke Customer Service Dan Setelah Dicek Ke Mereka Dan Bilang Ada Bilang Ke Mereka Suruh Stop Semuanya Suruh Stop Semua Langganan Itu Mereka Bisa Membantu Itu Paling Cara Mudah Menurutku Solusi Yang Termudah Seperti Itu Atau Kadang Bisa Kita Bisa Cek Dari Bintang 123 Bagger Itu Untuk Beberapa Provider Kita Bisa Ngecek Langganan Apa Aja Yang Sudah Kita Ikuti Nah Itu Ada Yang Beberapa Cuma Tidak Semuanya Saya Belum Ngecek Semua Cuma Ada Kita Bisa Akses Dari Bintang 123 Bagger Itu Kita Bisa Ngecek Untuk Beberapa Provider Tapi Mungkin Bagi Anda Yang Tidak Suka Ribet Solusinya Call Ke Customer Service Atau Datang Ke Gere Kita Nanti Bakal Dibantu Dan Mereka Ngecek Apakah Kita Berlangganan Konten Premium Layanan Premium Atau Enggak Kalau Iya Stop semua Cut Semuanya Seperti Itu Semoga Dari Video Yang Saya Sharing Ini Semoga Bisa Mengurangi Korbannya Ba Bisa 획